Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini penulis ingin bagi tips untuk bikin CPU awet ya Hai paketis caranya penulis yang penulis terapkan di kantornya penulis ya eh ya mau bahas terpisah di channel terpisah ya males toh yang punya motor kadang butuh CPU ya ini yang pertama soal CPU nya merek apa terserah ya ini kebetulan penulis Nemo Core i3 bukan penulis ya yang bagian purchasing nya Nemo Core i3 harganya murah tipenya tray terus penulis pilih motherboard gigabyte ya mengapa gigabyte karena gigabyte ini ngakunya kerja awet i3 g dan terbukti bahwa banyak sekali CPU setelah pakai gigabyte ini awet banget karena enggak ada kapasitornya enggak ada yang pakai elektrolit kalau pakai elektrolit enggak awet sebentar ini contoh yang pakai elektrolit ini sudah rusak ini ini enggak mau nyala motherboardnya karena elektrolit dia enggak awet ini motherboardnya ini merek Intel ini merek Intel motherboardnya nah ini enggak gigabyte jadi penulis kalau beli motherboard selalu gigabyte walau AMD juga gigabyte AMD apa ya A6 penulis biasanya A6 itu ada on-board DGA nya on-board ini eh on-board juga untuknya Intel kalau dari speed lebih cepat Core i3 daripada A6 ya walau sama-sama 3,6 GHz nah untuk awet ini coba lihat Hai kipas kipas gini ini bawaannya dari yang merakitnya dari tokonya Kak gini ini enggak awet biasanya penulis ini lepas satu terus artis ini juga penulis buat tegak tegak tapi apa ini lepas 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 nulis buat tegak gini dibawa cuma satu tok aja wis yang penting bisa tegak terus habis itu bagian bawahnya ini penulis kasih kipas biasanya ngarahnya ke sini tapi kalau pingin lebih bagus lagi ini diarahkan kena kipas karena bagian ini akan sangat panas terus semua lubang-lubang ini penulis akan tutupi semua kalau apa misalnya enggak kepake ini ditutupi ini juga ditutupi jadi angin masuknya cuma dari bawah sini mengapa begitu karena kalau angin dari samping-samping gini ventilasinya buruk panasnya dari ECU enggak keluar panasnya power supply ini juga kadang-kadang hambat kalau apalagi kalau naruh disini ada temboknya jadi lebih baik kalau udara itu dipaksa masuk dan keluarnya lewat sini tapi kunci utama untuk awet yang pertama adalah motherboard yang kedua adalah ini harus di sini harus dikasih kipas wajib sementara itu bawaan enggak angin itu diarahkan keluar sini keluar di sini keluar jadi angin dikeluarkan dari sini padahal sebenarnya untuk hardis ini harus diembuskan Hai yasalah gitu aja ya Hai itu sedikit tips terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai